Jabatan, maka kita punya tugas lagi apa? Mengurus rakyat, mengatur rakyat, sesuai dengan level jabatan kita. Ada yang mengatur, mengurus satu ke-RT-an, satu ke-RW-an, satu desa dan kelurahan, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, satu negara. Artinya semakin tinggi jabatan, semakin banyak yang harus diurus, yang harus diatur, dan tanggung jawabnya semakin besar sekali. Ini akan dipertanyakan, dihadapan ahkamul hakimin, yakni hakim yang seadil-adilnya. Hakim yang teradil. Yang mana hakim yang maha adil ini, tidak mengandalkan kemampuhannya sendiri, dalam pengetahuan, dalam penglihatan, dalam pendengaran. Enggak, padahal cukup bagi Allah. Enggak usah pakai malaikat, Enggak usah. Enggak usah pakai saksi-saksi lain, Enggak usah. Tapi saking maha adilnya Allah, Masya Allah. Allah tidak mengandalkan kemampuan pengetahuannya, semata-mata. Allah tidak mengandalkan kemampuan pendengarannya, kemampuan kesaksiannya, kemampuan penglihatannya. Tapi Allah kumpulkan berkas-berkas dari malaikat. Allah ciptakan malaikat khusus tim, untuk apa? Mencatat semua perbuatan manusia baik dan buruk. Yang disebut malaikat, rakim, dan atid. Selalu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita. Kemanapun kita berangkat, kemanapun kita berangkat. Catat terus. Segala kebaikan, sekecil apapun, tertulis dalam buku catatannya. Segala keburukan kita, sekecil apapun, tertulis dalam catatannya. Ini namanya rakib atid. Ulama mengatakan rakib atid itu dua nama. Bagi malaikat yang ditugaskan oleh Allah mencatat, perbuatan manusia, yang di sebelah kanan namanya rakib atid, yang sebelah kiri namanya rakib atid. Itu menurut pendapat ulama yang masyur. Bukan begini, yang sebelah kanan adalah rakib, yang sebelah kiri adalah atid. Bukan. Imam Ibrahim Al-Bayjuri, yang menyusun banyak kitab, banyak keilmuan termasuk Tijan Ad-Daruri. dan Tijan Ad-Daruri dalam ilmu akidah. Itu karangan Imam Ibrahim Al-Bayjuri dari Mesir. Ulama ahli hadith, ulama ahli dalam segalapan keilmuan. Beliau mengatakan bahwa zanya, ma'la rakib dan atid itu, makna bagi setiap malaikat, yang ada di sebelah kanan, dan yang ada di sebelah kiri. yang mencatat segala perbuatan kita, yang baik, yang buruk. Nanti catatan ini dikumpulin. Catatan ini dikumpulin. Lalu, nanti catatan ini akan dikalungkan, ke leher kita. Nanti yaumal kiamah. Dan catatan ini akan ditaburkan, berterbangan, dari udara. Harus diambil ini catatan ini. Buku itu. Dan catatan ini akan disinkronkan, dengan timbangan. Timbangan ini tidak menyalahi catatan. Karena ngeling. Semua catatan kebaikan ngeling. Kita aja kan ada contohnya kan. Lewat bluetooth kek, lewat itu kan. Jaringan internet kek gitu kan. Nah, jadi bisa ngeling itu. Semuanya. Catatan itu. Masuk ketimbangan. Ada khusus timbangan amal. Beratnya, dan ringannya. Amal itu sampai ada timbangannya. Allah. Sekarang kita kan, sudah canggih-canggih. Allah memperlihatkan contoh-contoh. Sehingga kita lebih mengerti sekarang, kepada apa yang Allah, kehendaki. Dengan firmannya. Sekarang ada, kadar gula. Ada ukuran, apa? Darah. Itu kan. Kolesterol. Dan sebagainya. Subhanallah. Ini adalah contoh yang diperlihatkan oleh Allah. Di akhir zaman ini. Yang orang dulu hanya beriman saja. Persaya saja. Gak ada contohnya. Kalau sekarang sudah banyak contohnya. Film-film. Ini contohnya. Nanti diperlihatkan, difilmkan. Diperlihatkan. Perbuatan kita itu. Semuanya diperlihatkan. Dan ini menjadi saksi. Ternyata film-film itu juga jadi saksi. Dimana kita berada, sedang apa. Itu saksinya. Ada. Nanti akan ngomong nanti. Tangan. Ketika bibir mau berdusta, dikunci oleh Allah. Al-Yawma nakhtimu ala afahihim. Watukallimuna. Aidihim. Watashadu. Arjuluhum bimakanu. Yagsibun. Pada hari ini kata Allah. Nakhtimu ala afahihim. Mulutnya kami kunci. Bangga ibu. Bangga. Salam. Watukallimuna aidihim. Dan nanti tangan-tangannya akan ngomong sama aku. Kata Allah. Akan ngomong padaku. Cerita. Tentang apa yang diperbuat oleh tangan tersebut. Baik dan buruk. Watashadu arjuluhum. Dan kakinya juga akan ikut bersaksi. Ketika melakukan kebaikan, kaki bersaksi. Iya ya Rabb. Iya. Saya ikut bersaksi. Ini hambamu melakukan ini, ini, ini. Kan. Ngomong kakinya. Melakukan keburukan juga sama. Kakinya ngomong. Bimakan uyaksibun. Terhadap apa yang pernah dilakukan waktu di dunia. Allah. Sekecil apapun. Sekecil apapun. Nanti akan terbuka. Akan kita lihat sendiri. Di buku catatan amal nanti. Ini makna daripada firman Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى Altyazı M.K.